Selamat sore, saya Andreas Tugur Setiadi, peserta Sekolah Paralegal Angkatan Pertama Bawah Bimbingan Advokat Sukri Tumi Pengata SHMH Saya hendak menyampaikan tugas ke-7, sesi ke-3, tanggal 22 Juni 2024 Tentang Paralegal Pemohonan PKPU dan Kepalitan Berikut saya sampaikan dulu produknya Bahwa tentang Pellet Pellet sebagaimana terjemin dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 adalah suatu keadaan Dimana debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo Dan dapat ditagi dan dinyatakan Pellet dengan keputusan pengadilan Pengertian Kepalitan secara otentik Dirumuskan dalam Pasal 1 Akas 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 yang berbunyi Pellet adalah cita umum atas semua kekayaan debitor Pellet yang pengurusan dan pemberesannya Dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim Pengawas bagaimana diatur dalam Undang-Undang ini Kepalitan membutuhkan suatu proses penyelesaian Kepalitan diatur juga dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepalitan dan Pendendaan Kewajiban Pembayaran Utang Atau yang disekat dengan UUK 2004 Sebelum diundangkannya Undang-Undang Kepalitan tersebut Nomor 2 tahun 2004 Pasal Kepalitan diatur dalam Ustaz 11.1905.2.207.217.1906.2348 Tentang Kalisman, Peror, Dening atau Undang-Undang tentang Kepalitan Yang kemudian diperbarui melalui peraturan perintah Mengenai Undang-Undang No. 1 tahun 1998 Dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1998 Dalam Encyklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kelet atau bankrut antara lain Adalah seorang yang oleh suatu pengadilan Dinyatakan bankrut Dan aktifannya atau akrisannya Telah diperuntukkan untuk membayar Untang-untangnya Dalam keputusan pengadilan Tentunya ada pihak-pihak yang merasa tidak puas Dengan keputusan pengadilan Pada pihak yang kalah sehingga ada peluang upaya hukum Ada upaya Ada tiga macam upaya hukum Yang dapat dilakukan dalam hal keperintahan Yaitu pelawanan, kasasi Dan peninjauan kembali Berikutnya tentang PKPU Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU Adalah sebuah proses hukum yang mengijikan debitor Yang mengalami kesulitan keuangan Untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian Antara debitor dan kreditur Agar dapat mencapai kesepakatan Tentang bagaimana utang-utang tersebut akan dibayarkan Hal ini adalah langkah hukum Yang dapat membantu debitor Dalam menghindari payday dan likudasi Aset PKPU Atau penundaan kewajiban pembayaran utang Yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang keperintahan dan PKPU Khususnya dalam bab 3 pasal 222 Sampai dengan pasal 294 Secara sederhana PKPU adalah Penundaan pembayaran utang Yang diberikan izin oleh Patuan Perundang-Undangan Untuk mencegah adanya krisis keuangan yang membruk Selain itu PKPU adalah suatu cara Untuk mencapai persetujuan antara debitor dan kreditur Pengenai penyelesaian utang-pihotang Yang diketapkan melalui pengadilan niaga PKPU merupakan cara penyelesaian utang Untuk menghindari payitan PKPU sendiri memiliki Periode waktu tertentu Yang diberikan melalui Melalui putusan pengadilan niaga Pelan periode tersebut Diberikan kesepakatan Untuk memusyarahkan Secara pembayaran utang dengan memberikan Rencana perdamaian Permohonan PKPU dapat diajukan Sebelum atau sesudah adanya permohonan pay date Namun Permohonan PKPU diajukan paling lambat Pada saat sidang pertama Pemeriksaan permohonan penyataan pay date Jika permohonan pay date dan PKPU Diajukan pada saat yang bersamaan Maka permohonan PKPU yang akan Dibersaikan lebih dahulu Tujuan dari PKPU itu sendiri adalah Untuk dapat mencapai perdamaian Antara dipitur dan seluruh kreditur Namun apabila Jata perdamaian tidak tercapai Atau pengadilan menolak Jata perdamaian Maka pengadilan wajib Menyatakan dipitur dalam keadaan pay date Tentang Kasasi pay date Ada pun permohonan kasasi Terhadap Putusan pengadilan niaga Diajukan jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung Sejak tanggal putusan yang Memohonkan kasasi ditetapkan Dan mendaftarkannya pada panitra Dimana pengadilan niaga yang Telah menetapkan putusan atas Permohonan penyataan pay date Kemudian Dalam pasal 11 ayat 3 Undang-undang kepailitan Dikatakan bahwa Permohonan kasasi Selain dapat diajukan oleh Depitur dan kreditur Yang merupakan pihak Pada persidangan tingkat pertama Juga dapat diajukan oleh Kreditur lain Yang bukan merupakan pihak Pada persidangan tingkat pertama Yang tidak puas terhadap putusan Atas permohonan penyataan pay date Ketentuan pihak kreditur Yang bukan para pihak Pada satu sisi Merupakan salah satu bentuk Perlindungan hukum Terhadap para kreditur Dari debitur pay date Sama kreditur utama Yang memiliki pihutang Mayoritas dari debitur Pay date Dikatakan sebagai Bentuk Perlindungan hukum Bagi kreditur tersebut Karena Adanya kemungkinan permohonan pay date Diajukan oleh kreditur Yang mempunyai pihutang yang kecil Namun ia mengajukan permohonan pay date Dimana aset debitur pay date Jauh lebih Jauh melebihi Dari kreditur kecil Yang memajukan pay date tersebut Hal ini Berpotensi untuk Merudikan kreditur besar Karena kepilitan Tidak Proposional Antara aset dengan Tutang Cenderung merudikan Kreditur itu sendiri Dari kreditur besarnya Kasasi dalam Proses permohonan pay date Bagi yang diajukan oleh Pihak dalam Perkara Maupun Situ lain Yang terkait Pihak dalam Perkara Yang terkait Salah satu Model-model kasasi Pay date Kasasi atas Penjabutan pay date Yang Jatuh dalam Pasas 19 Ayat 2 Undang-Undang Kepalitan Dan Ada Kasasi atas Perlakan Penyesaan Homologasi Diatur dalam Pasal 190 Ayat 1 Undang-Undang Kepalitan Kemudian ada Kasasi atas Penolakannya Terhadap Kutusan Pantian Atas Daftar Pembagian Harta Pay date Yang diatur dalam Pasal 196 Ayat 1 Undang-Undang Kepalitan Dan Pasal 194 Ayat 6 Undang-Undang Kepalitan Yang merupakan semuanya itu Adalah Model-model kasasi Pay date Tentang Memori Kasasi Bahwa dalam Permohonan Kasasi Pada Konteks Permohonan Kepalitan Permohonan Kasasi Wajib Untuk Menyampaikan Memori Kasasi Lalu Panitra Wajib Untuk Mengirim Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Kepalitan Permohon Kasasi Dalam Jangan Waktu 2 hari Terhitung Sejak Permohonan Kasasi Didaftarkan Dalam Hal Mana Piat Termohon Kasasi Untuk Mengajikan Kontra Memori Kasasi Maka Termohon Kasasi Wajib Menyampaikan Kontra Memori Kasasi Kepada Panitra Kontra Memori Kasasi Dan Kepada Permohon Kasasi Dalam Jangan Waktu Mengambat 7 hari Atau Seminggu Terhitung Sejak Tanggal Piat Permohon Kasasi Menerima Memori Kasasi Panitra Wajib Menyampaikan Penggunaan Kasasi Memori Kasasi Dan Memori Kasasi Pada Mahkamah Agung Dalam Jangka Waktu Paling Lambat 14 Hari Sejak Tanggal Permohonan Kasasi Didaftarkan Mengenai Jangka Waktu Kasasi Bahwa M Atau Mahkamah Agung Dalam Jangka Waktu 2 hari Sejak Tanggal Penggunaan Kasasi Diverima Oleh Panitra Mahkamah Kemudian Mahkamah Agung Akan Menetapkan Hari Sidang Lalu Ada Sidang Pemeriksaan Atas Permohonan Kasasi Yang dilakukan Dalam Menjaga Waktu Paling Lambat 20 Hari Terhitung Sejak Tanggal Tanggal Di Tuangkannya Permohonan Kasasi Didaftarkan Kemudian Ada Pemeriksaan Atas Permohonan Kasasi Yang dilakukan Oleh Majensi Hakim Mahkamah Agung Yang khusus Dibentuk Untuk Memerisah Dan Memutus Cara Yang Menjadi Lingkup Atau Menjadi Hak Kewenangan Pandelaniaga Mengenai Kewenangan Mahkamah Tersebut Bahwa Mahkamah Agung Selesai Dengan Kewenangannya Demi Memerisah Dan Memutus Dalam Tikat Kasasi Kemudian Dapat Juga Membatalkan Kutsan Pengadilan Yang Dibuangkan Kasasi Apabila Tidak Berwenang Atau Melakui Pas Salah Dalam Penarapan Atau Melanggar Kewenangan Ada Kelalayan Kelalayan Ini Harus Mengenai Saat Maksudnya Kelalayan Yang Dalam Hal Laleh Dalam Memenuhi Saat Yang Dibujukan Oleh Ketua Yang Dapat Mengajar Kelalayan Tersebut Dengan Batalnya Kutusan Yang Mengenai Kutusan Kasasi Bahwa Kutusan Atas Permohonan Kasasi Harus Ditetapkan Dalam Jangan Waktu Paling Abad 60 Hari Terhitung Sejak Permohonan Kasasi Didaftarkan Dua Hari Setelah Kutusan Kasasi Didatukan Maka Magung Wajib Menyampaikan Salinan Kasasi Yang Umat Secara Lengkap Pertimbangan Hukum Yang Dasar Kutusan Pada Anitra Pembohon Terpohon Pukato Setah Hakim Penguas Mengenai Pali PKPU Saya ulangin Kembali Bahwa secara Sederhana PKPU Adalah Pendudahan Pembayaran Utang Yang Diberikan Izin Oleh Peratuan Pendudahan Demi Mencegah Adanya Kekrisis Keuangan Yang Memburuk Dan Selain itu PKPU Adalah Suatu Cara Mencapai Persetudian Antara Depitur Dan Kreditur Mengenai Penyelesaian Utang Pilih Utang Yang Ditetam Di Pengadilan Niaga PKPU Sendiri Menurutkan Cara Penyelesaian Utang Untuk Menghindari Kepahitan Pasal Yang Berkaitan Dengan Pilih PKP Ini Adalah Pasal 11 Undang Kepahitan Yang Mengatur Tentang Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Keputusan Pengadilan Pengadilan PKP Yang Adalah Kasasi Kemah Kampang Habu Pasal 9 Undang Kepahitan Yang Mengatur Pasal Kasasi Dimana Permohonan Kasasi Yang Wajib Menyampaikan Keorai Kasasi Kemudian Pasal 13 Undang Kepahitan Yang Mengatur Pasal Kasasi Ke Mahkamah Habu Yang Mana Dalam Waktu 60 Hari Mahkamah Habu Terus Sudah Sudah Menutus Kasasi Yang Saya Beritakan Tadi Adalah Atau Dasar Dari Pilih PKPU Lalu Aja Demikian Terima Kasih Terima